Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ibu, perkenalkan bu Nama saya Doris, saya dari PT KKS PT Kunci Sukses Sejahtera Berdiri Sesebatan dengan UMKM Ibunya semerep UMKM bu Tahu ya bu ya Jadi gini bu, kalau lewat UMKM itu Produknya lebih murah meriah bu Karena harga pabrik Jadi beda sama harga asli Dari toko Jadi UMKM itu mengeluarkan produk Seperti ini karena nanti ada Pemasangan PGN bu, pipa gas negara Nah bu, disini bu namanya Kompornya kompor DNS Multifungsi ya bu ya Jadi ini kompornya bisa buat apa aja Gini, disini bu Kompornya, pipanya seperti ini Ya bu ya Kalau ada PGN Nanti pipanya seperti ini Walaupun kecil, apinya tetap besar Dan ini ditabung ya bu ya Dan ini bu, kabelnya ini buat cincang api Nah, misal kompornya ibu Bu, disini Rusak, nanti ini bisa diganti Jadi bu nya gak usah repot-repot beli kompor baru Ya bu ya Gitu Nah, disini bu, kompornya anti tikus Tikus tidak akan bisa masuk Karena kompornya agak ke bawah Biasanya kan kompornya gini ya bu ya Oke, tapi kalau disini Tikus tidak akan bisa masuk Jadi aman Kalau buat kabel itu tidak akan dicokotir sama tikus Ya Kan ini kan lejanya agak kesini bu Coba kalau agak kesini kan enggak G beda Masuk Tikus yang kecil itu loh Tetap masuk Biasanya tikus Kalau mau masuk kecil yang mau kecil Iya, ini tikus curu yuk Ini gue masih cuili Bolongan yang bisa masuk Tapi biasanya bu Kalau buat dapur-dapur itu tikus yang gede-gede Kalau kecil itu gak bisa naik Ini kompornya bisa dipakai 5 bahan gas Yang pertama gas LPG bisa Blue gas bisa Bering gas itu tabung yang besar Warna pink itu ya bu ya Bisa sama blue gas itu Tabung kotoran Kotoran hewan Ini itu juga bisa Dan disini juga bisa dipakai PGM Kalau semisal ada PGM ini bu Nggak usah merubah kompor Karena kenapa bu Kalau pakai PGM itu ada yang dirubah kompornya Nggak harus langsung dipakai Kalau saya di luar di rumput itu Yang ada PGMnya bu Itu saya tanyain dirubah kompornya Bagian ditanya Nah disini bu Kompornya buntu Tidak ada yang berubah ya bu Ini biasanya kaki kompornya ibu Disini ada 4 Disini 5 Langsung Bisa buat Bikin apem Tinggal dibalik aja seperti ini Kalau ibunya Mau bikin Apem Ngofon Bisa disini Kalau ibunya mau nyate juga bisa Karena kenapa bu Kalau ibunya nyate Pasti dikasih bumbu Gak usah takut Kedodosan Karena disini Buntu kompornya Nah seperti ini bu Jadi semisal ibunya mau nyate Nanti dikasih bumbu Nanti bumbunya jatuhnya ke sini Tidak akan Sampai ke bawah Karena kompornya buntu Tinggal dilap aja Tidak pakai tisu Atau pakai serbet Karena ini seperti teflam bu Ibunya tau teflam Tau ya bu Tiflam itu anti lengket Jadi ibunya kalau masak Nyiprat gitu ya Tidak akan lengket Karena disini Bisa dibersihkan Tanpa sabun Ya bu Tinggal dilap aja Pakai tisu Atau pakai serbet Nah bu Saya kasih tau ya bu Ini bu Kompor Kalau ini gak dipasang Apinya gak akan bisa menyala Kan tadi saya bilang ya bu Ini kompor metik Kalau semisal ini gak dipasang Ini dinyalakan Tidak akan bisa menyala Oke Kalau ini sudah dipasang Seperti ini Dinyalakan seperti ini Baru menyala apinya Apinya warnanya biru bu Oke Berhubung disini Tidak ada tabung Jadi gak usah pakai Dinyalakan apinya ya bu Ya Nah kalau ini sudah dipasang bu Habis itu ibunya punya gunting Ya bu Diangkat pakai gunting Jadi joss disini Kompornya Lewat tengah gitu Iya lewat sini Jadi joss Warnanya apinya biru bu Bukan botan merah ya bu Ya tapi biru Jadi ini dipasang dulu Habis dipasang Diangkat pakai gunting Jadi api joss disini Gitu Ini gak bisa ilang Kalau ilang itu tergantung jenangan bu Kalau jenangan DTS sembarangan Nanti terlesokkan Ilang Tapi Ilangnya gak ilangnya Oh kerapas Oh iya Jangan dicuci sama sabun Sabun itu ada banjirnya Jadi Jadi kalau mau merawat kompor Itu pakai air Atau Citron Jeruk Ya bu Ya Atau bila paca pakai Tisu Saja Gitu Disini bu Kompornya aman Disini kan dipasangkan Apinya nyala Disini ngolos Itu tidak akan Apinya kemana-mana Karena ini kompor keamanan Apalagi kalau ini nyala Bu ini harus dicabut selangnya Itu tidak akan merawat Otomatis mati sendiri Karena ini kompor keamanan Seperti itu bu Kompor keamanan Kompor metik Iya kompor metik Kalau sepeda ya no metik Saya ini kompor ya no metik Ada yang berbanyakan bu Apa yang membedakan diametik Dengan yang tidak metik Apa yang membedakan diametik Dengan yang tidak metik Kalau gak kan biasanya Seperti ini langsung Dinyalakan bisa Tapi kalau ini Makin karena ini Ada kuncinya Kalau ini gak dipasang Kalau ini Tidak akan Bisa pengalagi Itu makanya Dengan makan kompor metik Tapi kalau udah nyala Diambil Jadi joss Jadi joss Kalau sudah Pasang Regulatory LPC Kalau itu Tidak dipasang Kalau ini Tidak dipasang Kalau sudah dipasang Jadi ambil Bulat Jadi ya Diambil Mangekunti Waktu menyala Jadi ambil Jadi joss Jadi satu Pembang Api Ada dua Ini Abis Kalau Di sini Gak Bisa Nyalakan Masa Bu Enggak Oh Enggak 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 Bu Tetap Lola Soalnya Saya Dia Sudah Lola Ya Bu Ya Ini Mak 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 apinya kalau ini nggak dipasang Bu, apinya nggak akan bisa menyala, karena ini kunci dari kompornya kalau ibunya mau berpergian ini bisa disimpan Bu, biar apinya nggak bisa menyala ibu nggak usah repot-depot lepas lagi latarnya, gitu Bu, jadi ini namanya kompormati pembersihannya juga gampang, bisa dipakai lima barang gas, bisa buat mangga, bisa buat nyate kalau ibunya bodoh banyu ya Bu, airnya sampai dibawa-bawa tumpah-tumpah itu tidak akan jatuh dari bawah karena ini butuh, biasanya ibu kalau masak jatuh dari bawah kan diginikan ya Bu, tapi kalau pakai kompor ini boton, karena ini kompornya bunuh, suku cadangnya, kalau misalnya di luar ada, suku cadangnya, kalau misalnya orang yang keteresan Bu, oh iya, itu nanti belinya di toko-toko terdekat ya Bu, ya seperti peralatan kompor tapi semisal ibunya nggak ketemu bisa dilewat kantor kami, kami masih melayangin, gitu, ini ada garansinya Bu, satu tahun, nanti kalau sudah launching itu adanya di Hartono sama di mall, kalau di toko kecil, di pasar tidak ada, karena takut dipasun, di sini ada SMI-nya Bu SMI jadi harga pabrik, ya Bu ya, itu nanti harganya 700 ribu, 700 ribu, cara pemasarnya, itu cuma daftar nama saja ya Bu ya, nanti ibu nya daftar nama, nggak usah mau nesorot apapun, nanti barang datang tanggal 3, ya, tanggal 3 barang datang ibu ya cukup bayar 35 ribu saja, oke, besok kalau itu tanggal 4 juga, tanggal 4 juga nggak apa-apa, tanggal 5 juga nggak apa-apa ya Bu, ya, gitu, nanti ibunya tanggal segitu nanti kompornya datang, bayarnya cuma 35 ke apa tugasnya yang terkompor, bayarnya ke sana, kalau sudah kompornya datang, 35 bulan depan Bu, bayarnya 95 selama 7 kali ibu naik kredit, naik cash paling nggak separuh, ya, ini nggak boleh di cash, ini nggak boleh di cash, harus diangsur, gitu, tapi nggak ada bunganya, ini apinya gimana, kecil apa besar, biasanya kan ada yang kecil, sedang besar, set-to-sat